Berkolaborasi dengan media sosial saat ini, itu menjadi sesuatu yang maha penting untuk memenangkan kontestasi. Diubahnya, diubahnya model pemilihan di Indonesia untuk kepala daerah dimulai pada tahun 2005 itu dengan melaksanakan pemilihan secara langsung, perilaku kampanye atau sosialasi kandidat model eksposur yang mengundang masyarakat dalam jumlah yang akbar, itu masih berlangsung, masih memiliki pengaruhan. Nah, para kandidat yang bertarung di arena politik pada tahun-tahun 2005 itu juga adalah para pelaku yang bertarung sekarang. Jadi kemungkinan besar, mereka masih meyakini bahwa pola eksposur kandidat itu masih sama dengan pola eksposur saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta ilmu, kita bertemu kembali pada channel ini untuk berdiskusi terkait dengan persiapan pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Jadi kalau kita hitung waktunya ya sekitar 5-6 bulan lagi. Waktunya sangat singkat sekali. Saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait dengan itu. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang kampanye pilkada 2020. Dalam sistem pemilihan langsung atau demokrasi elektoral yang seperti kita sudah lakukan sejak tahun 2005 yang lalu, bahkan untuk Pilpres itu 2004, eksposur itu penting. Eksposur itu apa? Eksposur itu adalah pengenalan kandidat. Pengenalan kandidat kepada publik. Dan eksposur itu sebenarnya tujuannya untuk membangun citra baik dengan harapan supaya dia dipilih oleh publik. Nah, dalam politik elektoral itu disebut, kita sering sebut dengan kampanye. Sebagian itu menyebutkan dengan sosialisasi. Tetapi pada intinya itu adalah pengenalan citra diri kandidat yang baik supaya masyarakat tahu dan setelah tahu masyarakat memilihnya. Apa penting yang kita membicarakan ini? Saya ingin membicarakan ini dari sisi pergeseran perilaku pemilih. Pergeseran perilaku memilih dalam memahami kampanye. Jika dulu, mungkin sebelum reformasi, pada pemilu-pemilu tahun 80-an atau pemilu-pemilu tahun 90-an, eksposur itu dilakukan oleh partai politik. itu dengan cara berkonvoy, berkumpul dalam pertemuan akbar, mengundang seluruh masyarakat, yang semakin banyak yang masyarakat yang terlibat itu semakin bagus. Dan itu akan meningkatkan elektabilitas dulu. Kenapa begitu? Karena dulu sumber informasi itu terbatas sekali. dan kampanye itu merupakan sumber informasi yang penting pada waktu itu. Pasca diubahnya model pemilihan di Indonesia untuk kepala daerah dimulai pada tahun 2005 itu dengan melaksanakan pemilihan secara langsung, perilaku kampanye atau sosialasi kandidat model eksposur yang mengundang masyarakat dalam jumlah yang akbar, itu masih berlangsung, masih memiliki pengaruh besar. Nah, para kandidat yang bertarung di arena politik pada tahun-tahun 2005 itu juga adalah para pelaku yang bertarung sekarang. Jadi kemungkinan besar, mereka masih meyakini bahwa pola eksposur kandidat itu masih sama dengan pola eksposur saat ini. Itu yang ingin saya diskusikan di sini dan Anda boleh berbeda dengan apa yang menjadi keikinan saya. Kenapa saya penting melakukan ini? Saya melakukan survei di beberapa wilayah dan saya juga membaca hasil riset dari lembaga-lembaga lain, Anda bisa cari di internet juga banyak, bahwa peningkatan penggunaan media sosial semakin hari, semakin menunjukkan peningkatannya. Dalam survei kami, media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat kita itu adalah Facebook, WhatsApp. belakangan itu sudah ada YouTube, belakangan lagi ada TikTok, dan mungkin akan ada lagi yang lain. Nah, informasi yang kami dapatkan, yang kami kumpulkan dalam beberapa kali survei itu secara konsisten itu menyebutkan dari tahun ke tahun, itu tidak kurang pengguna Facebook aktif itu sekitar 35%. Kalau pemilih Anda 1 juta, 350 ribu itu aktif menggunakan media sosial. Kalau penduduknya 5 juta ya dikalikan saja. Media sosial ini luar biasa kemampuan artificial intelligence-nya saat ini. Apa luar biasanya? Kalau Anda memiliki akun di Facebook, dan akun Anda itu juga Anda gunakan untuk berbelanja online, di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya, Anda membelajarkan satu barang, wall Facebook Anda itu akan terus-menerus dipadati oleh informasi yang Anda cari di Bukalapak. Misalnya Anda beli sepatu di Bukalapak, maka wall Anda itu akan muncul tawaran bertubi-tubi tentang pembelian sepatu itu tadi. Mau tidak mau, Anda yang hobi membeli sepatu, itu akan membuka informasi-informasi yang memenuhi wall Anda itu tadi. Karena pada dasarnya pengguna aktif yang 35% itu, itu selalu memegang gadget. Hampir selalu orang membuka itu setiap, ya mungkin ada yang setiap menit, ada yang setiap setengah jam, ada yang setiap satu jam, ada yang setiap dua atau tiga jam. Tapi pada dasarnya gadget itu selalu ada di tangan dan dalam keadaan tertentu itu dibuka. Nah, perubahan perilaku masyarakat itu disebabkan oleh munculnya sumber informasi yang beragam. Jadi kalau dulu itu ada pertumbuhan umum sumber informasinya, ada televisi sumber informasinya, radio, dan seterusnya. Sekarang ini sudah bertambah sumber informasinya dan cenderung sumber informasi yang lain itu mulai ditinggalkan. Karena tidak mobile. TV ya, kita tidak bisa ngotong TV ke mana-mana. Media konvensional itu pasti lambat laun akan tertinggal dari media sosial. Nah, perubahan perilaku ini harus dibaca dengan jeli oleh pahala kandidat. Kalau kita mencari informasi di internet, misalnya kita analisis beberapa tulisan itu, mengarahkan kita bahwa sebenarnya politik kita itu sangat mudah atau sangat bisa dipengaruhi oleh kehadiran media sosial itu tadi. Misalnya begini ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kita yang memiliki hobi tertentu, mengunjungi situs tertentu. Kita, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada yang hobi pancing, hobi memancing. Tentu yang dicarinya itu alat pancing, kolam yang bagus, ikan, dan seterusnya. Ketika internet tahu, ketika internet tahu, Google alat pencari-pencari yang lain tahu bahwa kita sedang atau pernah mencari sesuatu yang terhubung dengan pemancingan, maka secara otomatis, internet itu akan membaca perilaku kita, membaca kecenderungan kita. Maka apa yang akan terjadi berikutnya? Akun-akun yang menggunakan nama kita, itu akan dipenuhi oleh sumber-sumber yang terhubung dengan pemancingan itu tadi. Tentu kita ingin membukanya, atau? Nah, Anda bayangkan misalnya, kalau Anda suka pancing, atau Anda suka memancing, wall Anda itu dipenuhi oleh seorang kandidat yang selalu memancing, yang memperkenalkan kepada Anda model pancing yang bagus, atau tips-tips memancing yang benar, atau menunjukkan tempat memancing yang paling menarik, pasti Anda tertarik dengan konten itu. Karena konten itu dibawakan oleh seorang kandidat, maka si kandidat telah mengeksposur diri kepada Anda dan menyatakan bahwa hobi kita sama. Anda bisa bayangkan, ketika Anda sudah merasa hobi sama, Anda memiliki keterikatan dengan si kandidat, walaupun secara tidak langsung. Terjadi kohesivitas, wow, hobi saya sama, kenapa saya bisa memilih si A, karena hobinya sama. Nah, kandidat itu harus jeli melihat hal-hal semacam itu. Maka, berkolaborasi dengan media sosial saat ini, itu menjadi sesuatu yang maha penting untuk memenangkan kontestasi. Jadi, saya sarankan kepada kandidat, untuk, ini secara teori ya, saya teori, saya sarankan ini seluruh kandidat, penting untuk menguasai sumber informasi media sosial ini. tentu kita tidak bisa juga, misalnya, sekonyong-konyong meninggalkan sumber, sumber informasi dari media-media kompensional yang sudah ada selama ini, koran, TV, radio, dan sumber-sumber lainnya. Masih tetap penting, tapi terlalu rugi, seandainya seorang kandidat tidak memenfaatkan sumber informasi atau sumber daya yang dimiliki oleh media sosial untuk berkampanye. Maka, mulailah berkampanye dengan media sosial. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.